Pemirsa memasuki hari pertama kerja di pekan ini, Anda baiknya untuk melihat bagaimana pantauan dari cuaca di hari ini di Indonesia yang sudah dirangkum oleh pihak BMKG. Tapi sebelum kita akan melihat bagaimana pantauan dari satelit Himawari yang akan memetakan seluruh awan hujan di Indonesia. Kita akan melihat pertama dari Pulau Sumatera, kalau kita lihat di bagian utara Sumatera, tepatnya di Banda Aceh, ini terlihat adanya pembentukan awan hujan karena berwarna orange ke merah. Tetapi untuk Sumatera, di bagian lainnya seperti Sumatera Selatan, Barat, kemudian hingga ke Lampung tidak terjadi ataupun tidak tercipta adanya pembentukan awan hujan. Sehingga diperkirakan di Sumatera bagian selatan, Lampung dan juga Barat ini diperkirakan akan cerah berawan. Kemudian kita pindah ke Pulau Jawa, tidak terlihat adanya satupun pembentukan awan hujan, tetapi di bagian laut selatan Jawa memang terbentuk adanya awan hujan sehingga tetap diimbau untuk berhati-hati bagi warga di Jawa. Kemudian kita naik ke Pulau Kalimantan. Jika dilihat Pulau Kalimantan dindominasi oleh pembentukan awan hujan karena hampir seluruh pulaunya ini ditutupi oleh awan berwarna orange menuju merah, sehingga untuk warga Kalimantan diimbau berhati-hati untuk berkegiatan di luar ruangan untuk hari ini. Kita bergeser ke sebelahnya di Pulau Sulawesi, kita lihat ada beberapa wilayah yang tercipta adanya awan hujan, tetapi di Sulawesi bagian utara ini hanya ada satu titik saja awan hujan, sehingga untuk Sulawesi bagian Barat Timur dan juga bagian selatan ini diprediksi akan terjadi hujan pada hari ini. Kita bergeser ke arah Timur Indonesia, di Papua juga didominasi dengan pembentukan awan hujan, sehingga untuk warga Papua untuk hari ini jika ingin beraktivitas di luar ruangan tetap berhati-hati karena diperkirakan akan terjadi hujan hari ini. Kita akan melihat bagaimana rangkuman untuk cuaca dan juga suhu di beberapa kota besar di Indonesia. Yang pertama di kota Banda Aceh, ini diprediksi seperti yang di Satlet Timawari, akan terjadi hujan teringat dengan suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian di Ibu Kota, di DKI Jakarta, akan cerah berawan hari ini dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian kita menuju ke kota Bandung, tidak seperti di pantauan Satlet, karena hari ini prediksi akan terjadi hujan lebat dengan suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Kita akan melihat kembali bagaimana prediksi kota-kota lainnya di kota Denpasar, ini akan diprediksi cerah berawan dengan suhu kurang lebih 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian di Kota Makassar, tidak seperti pantauan Satlet, karena hari ini Makassar diprediksi akan cerah berawan dengan suhu kurang lebih 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian di Jayapura, diprediksi akan berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Dengan terjadinya cuaca ekstrim, diperkirakan hingga bulan April ini diimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan juga memantau informasi resmi dari laman BMKG.